Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Harlah ke-25 PKB berpesan agar pemilu 2024 mendatang harus berjalan penuh kedamaian dan tidak mau ada perselisihan berkepanjangan usai pemilu. Dan untuk mengatakan informasi lengkapnya kita akan segera bergabung bersama jurnalis Metro TV Rona Marina langsung dari Solo. Rona apa saja poin penting yang disampaikan oleh Presiden dan Ketua Umum PKB Mohamim Iskandar. Apakah banyak menyinggung soal arah politik di pemilu 2024? Selamat malam Fitri dan juga Reno. Pada hari ini Presiden tadi menyampaikan pidatonya dalam acara puncak hari ulang tahun ke-25 PKB yang mana Presiden tadi juga sempat menyinggung beberapa hal. Yang pertama adalah juga mengucapkan terima kasih kepada PKB yang sudah selama 25 tahun ini berkontribusi banyak untuk Indonesia yakni seperti mengokohkan ideologi keagamaan kemudian menjaga moralitas bangsa. Presiden tadi juga menekankan bahwa berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak adanya pertengkaran atau perselisihan jelang pemilu 2024 maupun setelah pemilu 2024 mendatang karena pada pesta demokrasi nanti perbedaan pilihan merupakan hal yang biasa. Maka dari itu setelah pemilu 2024 mendatang diharapkan seluruh lapisan masyarakat baik antar individu maupun antar partai politik ini harus tetap bergandingan tangan agar menyukseskan Indonesia ke depannya lebih maju lagi. Nah untuk membahas selengkapnya dari PKB ini tadi membahas apa saja saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang tadi menyampaikan pidato dengan tema aksi melayani Indonesia. Selamat malam, Terima kasih kedatangannya meliput acara hari lahir PKB ke-25. Alhamdulillah sukses, terima kasih Pak Jokowi yang memberikan support semangat dari suksesnya acara ini bahkan pesan-pesan dan kesan bahkan yang paling saya bangga PKB diakui telah berkontribusi di dalam membangun demokrasi, kebersamaan dan itu tidak mudah. Partai politik di era demokrasi ini diuji betul untuk bisa eksis sekaligus berkontribusi. Nah lima poin-poin penting yang tadi disampaikan apa saja nih Guusimin? Ya saya menggunakan istilah dentum. Dentum itu deklarasi perintah ketum. Yang pertama konsisten dengan kelahiran PKB sebagai kekuatan kelanjutan dari perjuangan Mbak Hashimah Syari, Mbak Wahabasullah, Mbak Bisri Sam Suri, kakek buit saya yang memang menjadi tujuan perjuangan NU itu adalah untuk bangsa bukan untuk dirinya ataupun kelompoknya. Sehingga kader-kader PKB harus menelusuri dan meneladani seluruh niat juang yang tidak pamre dan lebih kepada kepentingan negara bangsa. Yang kedua, kelanjutan dari perjuangan itu saya perintahkan kepada seluruh kader untuk konsisten PKB sebagai kekuatan politik rahmatan nilai alamin menjaga dan mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa jangan menjadi sumber perpecahan dan harus menjadi penopang kemanusiaan sekaligus melindungi kaum minoritas. Nah yang ketiga, kita minta kepada seluruh kader PKB untuk hadir bersama masyarakat, bukan hanya di tengah masyarakat tumbuh berkembang tetapi hadir mencari solusi dan menjadi bagian dari solusi kehidupan masyarakat. Yang keempat, PKB harus mengusahakan perubahan strategi pembangunan yang dulunya anggaran itu semuanya serba pusat sekarang anggarannya harus digeser ke desa, ke daerah supaya langsung bisa dinikmati masyarakat. Kementerian lembaga harus bersabar, anggaran lebih akan banyak fokus di desa. Nah tapi syaratnya satu, kalau kepala-kepala desa sudah siap, bebas korupsi, integritasnya tinggi. Yang keempat, menangkan pemilu 2024. Kemudian apa namanya, kelima tadi, kelima menangkan pemilu 2024. Pokoknya harus menang pemilu supaya diperhitungkan, tidak diremehkan. Nah yang keenam, bagaimana agar PKB ini menjadi pelopor bagi politik yang sejuk dan damai. Nah Gusimin, tadi kan hadir juga para politikus yang disini mewakili partai masing-masing. Nah apakah itu sebagai sinyal atau kode bahwa nantinya PKB dan juga Gerindra ini akan menggandeng salah satu dari mereka untuk menambah suara dalam kontestasi pemilu nanti? Tentu saja, kita mengundang semua partai sebetulnya untuk bukan soal koalisi, tapi soal agar partai-partai ini ketika berbeda pendapat pun kita masih saling menyambangi, saling mendukung. Nah ini saya akan berusaha mendatangi semua partai politik, mengajak pokoknya di tengah perbedaan pandangan, pilihan itu tidak boleh ada perpecahan. Nah terakhir nih Gusimin, sudah selama 11 bulan ini PKB dan juga Gerindra bersama-sama, apalagi tadi Gusimin juga sudah bertemu dengan Pak Ganjar ini. Nah itu tuh nanti Cawapres ini dan juga Cawapres ini akan diumumkan secara resmi. Ini kapan sih Gusimin? Kembali, terserah takdir yang bicara, yang jelas sampai hari ini PKB masih koalisi dengan Gerindra dan nanti akan kita lihat perkembangannya sampai batas pendaftaran tentu saja. Nah tadi juga Gusimin sempat dikatakan masuk 5 kategori, 5 besar kandidat dari Cawapres, Pak Ganjar. Ini perasaannya gimana nih Gusimin? Saya sih sekarang pada posisi tidak boleh ngomong soal pilihan-pilihan Pilpres, karena Dewan Suruh PKB meminta saya untuk tidak ngomong karena dikhawatirkan, dianggap ambisi pribadi. Saya ditegur karena statement-statement saya seolah-olah ambisius. Nah supaya tidak ambisius, maka semua keputusannya diserahkan kepada DPP. Terima kasih banyak Gusimin untuk waktunya. Terima kasih. Siap, selamat malam. Assalamualaikum Gusimin. Selamat malam. Nah itu tadi Fitri dan juga Reno maksud saya penyampaian langsung dari Ketua Umum PKB Mohamin Iskandar yang mana harlah PKB ke-25 ini bukan hanya momentum tahunan saja, namun juga sebagai ajang untuk konsolidasi jelang Pilpres 2024 mendatang. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Kembali ke studio. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.